Liga 1 Indonesia 2019 hanya menyisahkan tujuh pekan lagi Sama seperti tim lain, Persib Bandung sudah mulai menetap Liga 1 Indonesia 2020 Oke guys, sebelum kita membahas pemberitaan kali ini Ada baiknya kita subscribe lebih dulu dan klik tombol lonceng di sebelah kanan Supaya kami semakin semangat dalam memberikan update-update terbaru sekitar sepakula tanah air Ya, Liga 1 Indonesia 2019 hanya menyisahkan tujuh pekan lagi Sama seperti tim lain, Persib Bandung sudah mulai menetap Liga 1 Indonesia musim 2020 Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengatakan jika pihaknya sudah memiliki rencana Apa yang akan diperbuat oleh manajemen mengenai susunan sekuat musim depan Selama ini, manajemen tidak pernah terlibat di urusan teknis Semua adalah keputusan di tangan pelatih dan asistennya Jadi, sehingga kami tetap mengikuti apa kata pelatih Ujar Teddy Cahyono seperti yang dikutuk dari Tribunus.com 15 November 2019 Menilik dari ucapan Teddy di atas, dapat kita simpulkan juga permasalahan pemain Tetapi yang seras bukan penuhnya kepada Robert Rene Albez Artinya, pemain-pemain yang tidak disubahkan oleh Coach Robert terancam di corek dari squad Nah, dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki daftar pemain Persib Bandung yang terancam di corek oleh manajemen Dan tidak lagi memperbuat pangeran diri untuk musim depan Ya, mereka semua adalah Rika Bayangkara Hari Yonung Dari daftar di atas, di nomor 3 ada nama Kian Shola Nasrullah Ugraha Kakak dari Bekamputra Nugraha itu terancam di corek persib Bandung Karena dia jarang dipercaya oleh Coach Robert Kamputperman Bahkan data di transformarker.com 21 November 2019 mencatat jika musim ini Kian Shola baru bermain 3 pertandingan Terima kasih telah menonton!